Udah tau atau baru tau nih, kalau naik di rute Jakarta-Bandung, kalian akan ngerasain eksperiens yang memacu adrenalin saat melintas di atas jembatan aktif terpanjang di Indonesia. Pesona di daerah operasi 2 Bandung emang gak ada habisnya. Salah satunya, jembatan Cikubang yang berusia 116 tahun ini. Jembatan Cikubang dibangun sebagai bagian dari pembangunan jalur Purwakarta pada larang sejauh 56 km oleh SS. Jalur ini banyak melewati lereng gunung, sehingga SS membangun 8 jembatan. Salah satunya, jembatan Cikubang. Jembatan Cikubang panjangnya 300 meter, membentang di ketinggian 80 meter di atas sungai Cikubang, dan ditopang struktur 11 pilar baja yang didatangkan dari Eropa. Setiap pilar beratnya hingga 122 ton, dengan bentang bervariasi antara 12 sampai 50 meter. Di tiap-tiap pilar jembatan berkode BH513 ini, ada tangga kontrol yang digunakan petugas buat ngecek kondisi rel dan 16 dek darurat di masing-masing sisi jembatan. Pada 1950-an, jawatan kereta api melakukan penguatan struktur jembatan Cikubang dari awalnya memiliki kekuatan untuk muatan terbagi rata, 5,55 ton per meter, ditingkatkan menjadi 8,75 ton per meter. Jembatan ini jadi salah satu spot favorit, fotografer, dan real fans, karena berdiri menjulang di tengah lembah, perbukitan hijau payawungan, dan persawahan. Dari jembatan ini juga terlihat jembatan tol Cipularang, tepatnya di kilometer 109. Jadi, kalau naik kereta api dari Jakarta ke Bandung, rugi banget kalau cuma tidur aja. By the way, coba sebutin dong kereta api apa aja yang melintasi jembatan Cikubang ini di kolom komentar.